Jidah waktu libur kompetisi ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusik kediri. Mengingat jidah waktu libur ini bisa dimanfaatkan oleh perusik kediri untuk penyembuhan pemain yang mengalami cedera. Ada satu pemain perusik kediri yang mengalami cedera saat ini. Dia adalah Arthur Felix Silva yang mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapat saat Felix bermain menghadapi Bayangkara FC pada Rabu 29 September 2021 lalu. Atas cedera yang terjadi pada dirinya membuat pemain berpaspor Brazil itu harus absen pada laga berikutnya menghadapi PS Le Mans. Will Dunn, fisioterapi perusik kediri membeberkan jika Felix Arthur Silva mengalami cedera hamstring pada paha kanannya. Meski mengalami sedikit robekan namun cedera yang dialami Felix masih tergolong ringan. Ini sudah hamstring ya, sedikit ada robekan kemarin pelawan bayangkara. Di hari Rabu yang lalu ini sudah satu pekan dia absen, hari ini satu minggu. Dan perkembangan dia sudah bagus sekarang, hari ini dia start jogging. Sudah oleh pepus dan dia juga kemarin sudah melakukan terapi juga, terus terapi dengan saya. Terus banyak lakukan strengthening penguatan otot. Ya insya Allah dia gabung di tim latihan selain. Ya mudah-mudahan dia dapat dikomain next jembat mawan PSY-PSIS semangat. Hamstring pada bagian apa? Kaki mana? Bagian kanan atau kiri? Yang kaki kanan. Oh kaki kanan. Terjadi robekan juga? Ringan. Ringan? Lantas terkait dengan proses penyembuhannya seperti apa? Iya, proses penyembuhannya seperti itu yang bisa saya jelaskan itu waktu yang apa namanya? Latihan dengan fisioterapi, kemudian latihan apa? Terapi dengan alat, ada tens, terus ada ultrason gel. Ya kemudian yang penting penguatan juga sih. Sama istirahat. Bisa dikatakan kondisinya sudah membaiki. Sudah membaiki. Wildan mengaku jika saat kondisi Felix semakin baik diperkirakan melawan PSY-PSIS di series 2 BRI Liga 1 2021-2022 nanti, Felix sudah bisa diturunkan. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan. Dari Kediri, Masyari, 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 Masyari.